Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membahas cara setting auto reclose di relay 7SR11. Jadi kalau teman-teman punya relay seperti ini, dan teman-teman melihat kode order code atau MLFB-nya, ada tulisan DA0 seperti ini, ya. Jadi di order code 7SR11, kemudian buntutnya ada keterangan DA0 seperti ini, maka relay teman-teman adalah relay yang bisa fungsi auto reclose. Terus cara settingnya bagaimana mas? Teman-teman masuk aja ke config ya, tab config yang ada di sini, kemudian teman-teman cari auto reclose config ya. Jadi sebelumnya ini biasanya masih disable seperti ini, belum ada yang enable, teman-teman centang aja untuk mengaktifkan, kemudian kalau sudah aktif nanti akan ada 79 retry enable sama 79 sequence coordination. Kedua ini untuk di PLN jarang digunakan ya, hampir tidak digunakan. Jadi retry nggak usah, kemudian sequence coordination juga nggak usah, karena relay reclose-nya cuma satu, tidak. Bekerja sama dengan relay reclose yang lainnya, ini untuk aplikasi-aplikasi khusus saja. Kalau sudah, yuk kita masuk ke settingan, kita klik tab settings yang ada di sini, kemudian teman-teman settingannya itu adanya bukan di current protection, tetapi ada di control and logic ya. Jadi auto reclose itu sifatnya adalah control, control logic CB. Jadi bukan di current protection, bukan proteksi dia, tapi dia lebih ke control. Nah di sini ada control CB, manual CB control, dan auto reclose. Auto reclose protection, auto reclose config. Pertama-tama yang perlu teman-teman setting adalah auto reclose config-nya. Di sini auto reclose config, tentu saja teman-teman harus enable-kan untuk mengaktifkan fungsi auto reclose-nya, kemudian teman-teman pilih berapa kali shot, berapa kali tembak auto reclose-nya. Teman-teman bisa isi 1 sampai dengan 4, misalkan 4 kali tembak. Nah ini settingannya 1 sampai dengan 4. Jadi kalau teman-teman isi 4, dia akan auto reclose sebanyak 4 kali sebelum final trip. Final trip itu sudah lockout, tidak bisa auto reclose lagi. Ini kalau didistribusi bisa beberapa kali ya, umumnya 2 kali. Kalau di tegangan tinggi, umumnya hanya boleh 1 kali. Jadi disediakan 1 sampai dengan 4 shot ini sudah cukup, lebih dari cukup. Kemudian retry enable ini tidak usah diaktifkan, biarkan disable, karena DPLN tidak membutuhkan ini. Dan kalau teman-teman mengaktifkan retry enable, teman-teman harus melakukan wiring komplit, yaitu status CB. Open dan status CB close harus diwiring ke relay. Makanya akan dia retry. Retry itu mengulangi kalau close command auto reclose-nya gagal. Nah, ini kalau teman-teman belum familiar, disable saja. Kemudian ini ada block delay atau reclaim-nya. Jadi selama periode ini, kalau dia nge-trip lagi, dia akan final trip ya. Tapi kalau ini sudah terlampaui, maka dia akan auto reclose lagi. Jadi ini diisi waktu reclaim ya, settingan reclaim-nya berapa detik. Biasanya ada yang 40, ada yang sampai beberapa menit gitu ya. Jadi auto reclose block delay ini, ketika terjadi reclose, dia akan counting selama 60 detik. Ketika terjadi trip lagi, dia akan reclose sebanyak 2 kali cycle ya. Jadi reclose pertama, nunggu 60 detik. Ada trip lagi, dia reclose. Berarti ini counternya sudah kepake 2 kali. Trip lagi. Nah, trip yang ketiga, kalau dia masih di area 60 detik ini, dia akan final trip ya. Dia akan final trip atau tidak reclose lagi. Kalau teman-teman setting 3, kemudian trip-nya masih di bawah 60 detik, maka dia akan reclose sebanyak 3 kali. Ya, prinsip kerjanya seperti itu. Saya yakin teman-teman sudah pada paham lah auto reclose. Jadi yang di setting cuma enable ini, kemudian 6 offsuit ya, number, berapa kali tembak auto reclosenya. Kemudian, sequence fail timer ini sama seperti reclaim. Jadi kalau ini reclose, block delay, ini file timer. Jadi biasanya di setting sama ya. Di setting sama. Kalaupun ada settingan yang berbeda, antara atas dengan bawah, ini teman-teman bisa buat skema khusus gitu ya. Tapi rata-rata settingan di PLN itu hanya reclaim. Jadi keduanya ini teman-teman setting sama aja. Kemudian ada paste fault shot, ada earth fault shot, ada sensitive earth fault, dan external shot. Jadi ini digunakan untuk membedakan antara kalau gangguan pasa ke tanah reclosenya seperti apa, gangguan ground fault reclosenya seperti apa. Tapi umumnya ini sama aja ya. Dibikin sama. Atau misalkan teman-teman nggak pengen paste fault-nya ini atau gangguan pasa ke pasa, ini tidak boleh reclose, maka teman-teman juga bisa mematikannya. Nah, di sini ada fungsi elemen proteksi yang bisa mengaktifkan auto reclose. Teman-teman tinggal pilih mau mengaktifkan 51 OCR atau 50 instant atau moment, OC moment, kemudian ada ground fault, ground fault moment, dan lain sebagainya. Ini teman-teman tinggal centang aja. Mana yang mengaktifkan auto reclose, mana yang tidak. Misalkan kalau moment tidak mengaktifkan auto reclose, teman-teman buang centangannya. Jadi yang over current dan GFR saja yang mengaktifkan auto reclose, yang gangguan solid atau gangguan permanen seperti pasa ke pasa tidak auto reclose. Teman-teman tinggal buang centangannya seperti ini. Sangat mudah. Kemudian untuk sensitive air fault juga ada, ini sama aja, ini cuma beda istilah antara EF dan SEF. Ini fungsinya sama, cuma SEF ini bisa mendeteksi arus yang sangat kecil. Teman-teman tinggal pilih yang digunakan air fault biasa atau sensitive air fault. Ini tergantung karakteristik jaringannya itu arusnya kecil-kecil atau arusnya besar. Kalau arusnya kecil-kecil pakai safe, kalau arusnya besar, misalkan gangguannya 200 ampere, 300, 1200, teman-teman gunakan yang air fault biasa. Settingnya gampang banget, cuma seperti itu. Sekarang teman-teman tinggal mengaktifkan output matrix atau kontaknya. Kontak yang untuk digunakan auto reclose. Nah, di sini teman-teman pilih 79ARCloseCB. 79ARCloseCB, teman-teman gunakan kontak nomor berapa. Misalkan saya gunakan kontak BO nomor 8 ya, binary output atau digital output nomor 8. kalau auto reclose-nya kerja, maka kontak ini akan bekerja. BO 8. Teman-teman tinggal centang aja ini gampang banget, nggak perlu buka-buka logic, tinggal centang dan selesai. Kemudian kalau teman-teman mau memantau kontak ini melalui status LED indikator, teman-teman bisa centang. Misalkan auto reclose pakai LED nomor 9 ya, mengaktifkan LED nomor 9, tinggal centang seperti ini, nanti dia sudah menyala ketika auto reclose bekerja. Dan kalau sudah teman-teman connect ke relay, kalau sudah connect, teman-teman bisa upload settingannya ke relay. Teman-teman tinggal tekan tombol panah ke atas ini, update setting ke relay. Kalau sudah masuk settingannya, teman-teman bisa lakukan pengujian, dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, ketikan di kolom komentar di bawah. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan, ketikan di kolom komentar di bawah, seperti biasa. Saya akhiri video kali ini, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.